Hai Besti, balik lagi. Nah hari ini mau sharing waktu Shia Diva ikutan makeup class di tempat aku. Maafkan tadi ada iklan suamiku lewat ini karena studionya itu aku masih di rumah gitu loh nyampur. Mohon doanya ya teman-teman aku supaya bisa bikin makeup studio sendiri. Oh iya, buat teman-teman yang baru liat sosial media aku, salam kenal dulu. Kita kenalan dulu sedikit ya. Jadi aku adalah Idha Juweda, makeup artis yang sekarang tinggalnya di Bogor. Jadi untuk makeup class ini, diadakannya memang di rumahku yang lokasinya ada di Bogor ya. Kelas hari ini Shia Diva ambil temanya wedding makeup. Nah disini aku lagi campur dua foundation, yaitu foundationnya Sava dengan Ultima. Dan ini aku aplikasinya pake clay puffnya dari Muak. Teman-teman bisa liat disini aku lagi tes makeup complexion aku. Jadi kalau foundation yang sudah matang tuh dia seperti ini. Kalau kita tap-tap pake tangan, dia udah gak ada jiplakan bekas tangannya gitu. Nah disini aku lagi dicoba kiri dan kanan dan dua-duanya aman. Artinya ini foundation kita sudah matang. Setelah itu dilanjut pake shading. Nah kalau pake shading aku lebih suka pake sponge yang kotak kayak gini karena dia hasilnya tuh kayak langsung lurus dan rapih gitu. Kemarin banyak yang tanya nih, kalau misalnya baru pemula bisa gak sih ikutan makeup class? Bisa banget dong. Jadi buat teman-teman yang baru terjun di dunia permakeupan bisa ambil kelas yang basic. Karena kelas basic itu kita diajarkan tahap-tahapan awalnya makeup itu seperti apa dan makeupnya tuh tidak serumit untuk makeup wedding. Oke, balik lagi ke kelas. Nah saat ini Shadiva lagi pake contour luar ini dari Makeover. Aku tuh seneng banget karena sekarang produk-produk lokal tuh udah bagus-bagus banget jadi gak kalah dengan produk-produk high-end. Nah disini aku lagi nyontohin dulu cara pake bulu mata. Biasanya untuk part mata aku contohin dulu baru nanti murid aku praktek di bagian sebelahnya. Kecuali di bagian complexion kayak tadi biasanya kita kerjainnya bareng-bareng. Nah di materi kelas wedding makeup kali ini, untuk bulu matanya aku ajarkan teknik jahit bulu mata dan juga obras bulu mata. Yang masih bingung obras bulu mata itu seperti apa sih? Jadi dia itu semacam kita bikin bulu mata tapi ditumpuk atas dan bawah. Jadi kayak semacam burger gitu lah istilahnya. Nah setelah bulu mata selesai, tadi maaf untuk eyeshadownya kelewat. Jadi ini aku langsung ke bagian alis. Dan alisnya kali ini kita mau bikin alis serat yang tahan banting, tahan badai, tahan godaan ya. Nah untuk bagian alis, biasanya aku pake brow wax dulu. Brow wax yang aku pake tuh ada dua. Biasanya pake low cost ataupun feather. Sebenernya dua-duanya sama aja kok, cuma beda merknya aja. Nah setelah itu baru aplikasi brow pomade supaya dia tahan keringet dan juga tahan air. Dan terakhirnya untuk bagian depannya aku kasih brow powder. Jangan lupa dirapihin pake concealer. Kunci supaya alis seratnya keliatan adalah spidol alis. Nah untuk spidol alisnya di video ini aku pake dari brow it. Dan sekarang waktunya murid aku praktek bikin alis sendiri di alis yang satu lagi. Dan seperti ini hasil alis bikinan dari murid aku. Bagus banget udah langsung merapih pol. Dan kalau alisnya udah selesai, langsung ke bagian finishing yaitu highlighter. Ini aku pake dari Dior. Dan terakhir kita pakein lipstick. Hari ini lipsticknya mau bikin ala fully lips gitu. Ini aku pake dari BLP Beauty yang baru lipsticknya. Yang lip cotton. Dan seperti ini hasil makeupnya. Dan kalau ini sudah pake aksesoris Sunda Tiger.